Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya jalan-jalan mau mencari buah jeruk. Dan jeruk ini kalau panen bisa banyak sekali. Tetapi karena ini hutannya bukan hutan jeruk, maka saya tidak bisa menemukan panenan ini. Panenan raya biasanya enak sekali, apalagi orang bisa menikmati jeruk dengan enak, dengan nikmat. Maka kalau kita sungguh-sungguh merasakan panenan itu dan ingin merasakan bagaimana hasil panen dari jerih payah kita, maka kita merasakan jeruk yang manis sekali. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pun Injil bicara tentang jeruk, bukan, tentang panen. Yesus ketika menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menjadi bisu, akhirnya setelah disembuhkan orang itu bisa berbicara. Banyak orang takjub, banyak orang heran, lalu mereka melihat Yesus yang penuh kuasa. Yesus melihat banyak orang itu mengikuti dia, dia merasa belas kasihannya muncul, karena mereka semua seperti domba tanpa gembala. Maka Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja kurang. Maka mintalah Tuhan yang empunya tuayan itu untuk panenan tuayan ini. Maka kita diharapkan meminta tuayan tuan atas tuayan itu mengirim pekerja-pekerjanya untuk memanen. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasa terbantu ketika bekerja di pedalaman, dulu di Papua ada seorang katekis yang tangguh sekali. Dia lulusan dari Matiun, Akademi kateketik Matiun atau Aki ya. Kemudian dia keluar masuk memberi persiapan kepada katekumen-katekumen, orang yang mau menikah, orang yang mau krisma, semuanya dipersiapkan dengan baik. Maka saudara-saudari yang terkasih. Itu menjadikan sesuatu bagi orang-orang di sana untuk memberi, menyiapkan diri, menerima, menyambut sakramen-sakramen Kristus sendiri. Bahkan pelayanannya itu bisa melebih romonya. Dia merasakan bagaimana rutin memberi persiapan, bahkan memimpin ibadat ketika para petugas liturgi tidak datang, dan kemudian mengumpulkan dengan segala sisa-sisa tenaganya ketika dia sudah bekerja, dan akhirnya kemudian mempersiapkan, membuat semacam paguyupan hidup di lingkungan-lingkungan yang terpencil seperti itu. Maka tanpa mereka tentu saja tidak akan berjalan kegiatan katekese itu. Dan orang-orang seperti ini, pekerja atas tuayan ini, yang kadang-kadang terlantar atau dilentar, diterlantarkan tuayannya, kemudian mereka semua menjadikan orang-orang, pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi pewartaan, kasih Allah, bagi kemanusiaan, bagi perhatian untuk solidaritas. Sudara-sudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk tuayan-tuayan itu, menjadi pekerja atas tuayan-tuayan itu, memberikan penghiburan bagi mereka yang berbuan berat, memberikan kunjungan ketika orang-orang jarang mendapat kunjungan, memberikan tumpangan ketika orang-orang tidak mendapatkan tumpangan, memberikan suatu semangat, motivasi, dan sekaligus juga sapaan-sapaan bagi mereka yang tidak pernah disapa. Maka sudara-sudari yang terkasih, tuayan memang banyak. Di sekitar kita banyak orang-orang yang sungguh-sungguh berharap untuk mendapat uluran tangan kita, mendapat senyuman kita, sapaan kita, mendapat motivasi dari kita, mendapat kunjungan dari kita, mungkin juga uluran tangan kita. Maka kita sebagai pekerja dipanggil untuk tuayan-tuayan itu. Semoga kita semua siap sedia, setiap waktu, setiap saat panggilan itu menggema, karena ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkannya, kita diharapkan merespon dengan tanggapan yang hangat dan penuh kasih. Salam kamir, salam tuayan, salam pekerja, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.